Kau berkarya ini saya justru membuntam omongan-omongan jelajah Emang tidak mau menampaknya sama sekali Eh Fitri anak durhaka, nenek tua, nenek peyot kebanyakan pakai filter Lu kalau live jadi kebanyakan bacot Bilang, saya gak mau ladenin kecuali dia yang ngomong sendiri depan muka saya Memanas perseteran antara Nikita Mirzani dan Fitri Salahuteru Kini Fitri oleh netizen ditagi untuk bayar hutang Saat ditagi bayar hutang rupanya ia pun menyentir Nikita Mirzani Dengan menyebut bahwa dia tidak pernah takut sama siapapun Catat ya Nah boleh saya marah, saya juga bisa marah Ya, jangan banyak cakap Bingung mau jawab, gak bingung Kalau dari mulutnya langsung bertanya, saya akan ladenin Tapi kalau cuman sekedar cuap, 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 cuap Nanti kalau saya jabarin, ya saya itu tidak pernah mau cari gara-gara Saya selalu menolong orang Tapi kalau misalnya dari orang-orang yang cuman sekedar cuap-cuap mau ngadu domba bikin saya panas itu gak mungkin terjadi Ya, gak mungkin terjadi Ingat biar tangan Allah yang menjawab ia tentu Saya tidak pernah merasa malu Karena saya tidak pernah merasa Dari dulu juga kan gitu Saya ABCD Aduh, sudah lah Gak ngaruh sayang Kenapa ditinggalan? Gak udah, gak usah dibahas Ya, bosan Gak usah ngajarin hadis Ya, hadisnya buat kamu sendiri Dimana ini tuh? Ini sih ketombean biasa Sangat Semangat Menanggapi apa yang disampaikan Fitri Salhuteru saat Laib Nikita Mirzani pun menyampaikan tanggapan baliknya Bahwa dia tidak hanya akan berani saat menyampaikan di media sosial Tetapi kalau mau ketemu Ataupun dimanapun ketemu Dia siap melabrak Fitri Salhuteru Eh, Fitri anak durhaka Nenek tua, nenek peyot Kebanyakan pakai filter Lu kalau live jadi kebanyakan bacot Bilang Saya gak mau ladenin Kecuali dia yang ngomong sendiri depan muka saya Ayo Lu mau ketemu dimana? Ruang terbuka ya Nanti gue panggil wartawan semua Gue panggil semua netizen Buat menyaksikan Gue ngomong depan muka lu ya Lu jawab nanti pertanyaan gue semua Jangan lu undang gue ke rumah lu yang bau itu lagi Itu bukan rumah lu Itu rumah Arta Gono Gini Arta Gono Gini yang laki lu Yang pengangguran itu Sama mantan bininya yang tinggal di Bali Segala-gala lu aku-akuin Pakai Ngenatin-ngenatin sertifikat atas nama lu Itu bukan sertifikat rumah ya Lu jangan bodoh-bodohin orang ya Lu bodohin netizen gak apa-apa ya Lu gak bisa bodohin gue Sama gue aja Sekolahnya tinggian gue daripada lu Menyebacut lu ah Ayo deh kita ketemuan Abis itu kita Tonjok-tonjokan ya Jangan lupa Makin panasnya konflik antara Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru Yang dulunya adalah sahabat akrab kakak adik Sampai-sampai Fitri Salhuteru sendiri menyampaikan bahwa Nikita Mirzani Tak akan berani memaki Menginjak ataupun berbuat hal yang negatif pada dirinya Jangankan hanya dimaki diinjak pun dia tidak akan berbuat apa-apa dan tidak akan melawan Namun nyatanya di kasus kali ini di penghujung 2024 ini Di tahun 2024 ini Kita dikejutkan dengan tiba-tiba Aksi saling serang antara Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru Apakah hal yang melatar belakangi terjadinya Perseteruan antara keduanya Yang dulunya mereka adalah teman atau besti banget Kemana-mana sering bareng Tentu hal itu menjadi pertanyaan bagi kita sekalian Yang sampai saat ini masih penasaran dengan konflik mereka berdua Karena hal itu sepertinya diduga Fitri Salhuteru Juga ikut menjadi bagian dari perseteruan Dari Nikita Mirzani dengan putrinya Laura Mizani Sebagaimanapun pernah Titin Bajide Ibu dari Fadel Bajide Pernah beralasan Hal untuk Menggebuki dan lain-lain pada Nikita Mirzani Dan menyebut-nyebut membawa-bawa Nama Fitri Salhuteru Tentu hal itu adalah bagian dari ketidaknyamanan Yang dialami oleh Nikita Mirzani Atas kelakuan orang yang dulu ia anggap kakaknya Namun sampai saat ini Klarifikasi langsung mengenai apamu Sebab dari keduanya Sehingga antara Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru Ini memanas dan pecah kongsi Tentu hal itu cukup menarik bagi perhatian kita sekalian Karena tentunya mereka yang dulunya begitu akar Kompak Saling menyayangi Saling mengasihi Saling berbagi satu sama lain Di penghujung tahun 2024 Mereka tiba-tiba Pecah kongsi ya Aksi saling menyerangnya Kalau dulu mereka memang pisah Tetapi tidak ada Kata serang menyerang di antara keduanya Kini Nikita Mirzani secara terang-terangan Sudah berani menyerang Mantan bestinya tersebut Yakni Fitri Salhuteru Kita penasaran bagaimana ending dari perseteruan Mereka berdua ini Tentu kita akan menunggu kelanjutan Dan bagaimana kira-kira menurut kalian semua Bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa kasih komentar Like dan masukkan Agar tambah seru keuuan mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang Selebriti tanah air dan mancanegara Yang bakal bikin kita Semua happy senang Dan update akan Kabar berita terbaru Tentang mereka tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye